Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian cara install SHRP di Redmi 9. Karena kemarin user sering nanyain SHRP untuk MIUI 13 di Redmi 9, jadi di video ini kita bakal bahas cara install SHRP di MIUI 13 S Vendor. Cara yang ada ini masih sama aja ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Syarat-syaratnya juga masih sama. HP udah wajib UBL, terus nanti kita butuh beberapa file tergantung mau install SHRP-nya pakai PC atau tanpa PC. Kalau kalian pengen install pakai PC, nanti tinggal siapin file SHRP S Vendor untuk Redmi 9, VB Meta Redmi 9, PDA Net, Minimal ADB Faceboot, dan Magis. Tapi kalau kalian pengen install SHRP-nya tanpa PC, nanti tinggal siapin aja file SHRP, VB Meta, Magis, dan aplikasi Bugjager. HP kedua sebagai pengganti PC, dan OTG atau USB Hub. Dan disini saya bakal install SHRP-nya tanpa PC. Buat kalian yang pengen install pakai PC, kalian bisa ikutin caranya di deskripsi. Disini saya pakai Redmi Note 12 sebagai HP kedua atau pengganti PC ya. File-file seperti SHRP, VB Meta, dan aplikasi Bugjager, nanti simpan dan install di HP kedua ini. Disini kita matiin dulu Redmi 9-nya buat masuk di mode Faceboot. Ini tinggal tab mulai ulang dan tahan tombol volume down-nya sampai masuk di mode Faceboot. Kalau udah di mode Faceboot kayak gini, langsung sambungin aja Redmi 9-nya ini ke HP kedua pakai OTG atau USB Hub. Disini saya pakai USB Hub ya. Di deskripsi juga udah ada link pembelian OTG dan USB Hub yang recommended kalau misalnya kalian masih bingung harus pakai OTG apa. Oke disini udah tersambung, sekarang kita beralih ke HP kedua. Dari HP kedua ini kita install Bugjager dulu. Kalian bisa install dari GetApps atau Playstore. Disini saya udah install ya. Ini langsung dibuka aja. Kalau ada permintaan akses kayak gini, kalian tinggal kasih izin aja. Oke disini HP-nya udah kebaca. Langkah selanjutnya, dari Bugjager-nya ini kalian masuk di menu Faceboot. Dan tab icon yang ada di pojok kanan bawah. Ini tinggal dikasih izin lagi. Nah kalau udah masuk di Faceboot shell kayak gini, pertama kalian ketikan dulu Faceboot spasi devices. Dan tab enter. Disini udah ada kode device yang muncul, artinya Redmi 9-nya udah berhasil kebaca di HP kedua. Langkah selanjutnya, kalian ketikan lagi Faceboot spasi flash spasi recovery spasi kalian tab logo file yang ada di atas ini. Dan cari file shrps vendor yang tadi udah kalian siapkan. Disini udah ada, tinggal di tab aja. Dari Faceboot shell-nya kalian tab enter lagi. Disini udah proses flash. Oke, shrp-nya udah berhasil terinstall. Lanjut kalian ketikan lagi Faceboot spasi garis datar 2x disable. Garis datar 2x disable. Garis datar 2x disable. Garis datar 2x disable. Spasi flash. Spasi vbmeta. Spasi kalian tab lagi logo file yang ada di atas dan cari file vbmeta-nya. Ini tinggal di tab aja dan dari Faceboot shell tab enter lagi. Nah disini vbmeta-nya udah berhasil terinstall juga. Dan sekarang kita beralih lagi ke Redmi 9. Dari Redmi 9-nya ini kalian tekan tombol power bersamaan dengan tombol volume up-nya sampai masuk di shrp. shrps vendor di Redmi 9 ini udah gak ada fitur disable mi recovery ya. Jadi shrp-nya ini gak bisa permanen kalau gak root. Beda dengan shrp versi yang lama. Jadi disini mau gak mau kita harus install magis atau root kalau pengen shrp-nya permanen. Selain itu disini tetap ada bug n-script ya. Sebenarnya shrp ini udah punya fitur disable force n-script semacam dmveritai. Tapi itu gak berfungsi di Redmi 9. Oke selanjutnya kita langsung install magis aja biar shrp-nya permanen. Disini saya installnya dari otg drive ya. Kalian juga bisa pake microSD karena internalnya gak kebaca. Jadi wajib install magis dari otg drive atau microSD. Disini langsung masuk di menu flash dan cari file magisnya. Untuk magisnya saya pake versi 26.1 ya. Ini langsung di tab aja dan flash. Terima kasih telah menonton! Oke magisnya udah berhasil terinstall. Terakhir langsung reboot system aja. Kita sekalian tunggu proses bootingnya dulu ya. Karena kita mau reboot ulang ke shrp-nya lagi buat cek shrp-nya udah permanen atau belum. Disini udah berhasil booting. Sekarang kita matiin lagi buat masuk di shrp. Ini tinggal di reboot ulang dan tekan tombol volume up-nya. Nah, shrp-nya udah berhasil terinstall permanent. Jadi itu dia cara install shrp MIUI 13s vendor di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.